Intro Asosiasi Kota Persatuan Seket Gula Seluruh Indonesia atau ASKOT PSSI Kota Depok harus dapat melakukan pembinaan kepada anak bangsa khususnya anak-anak di Kota Depok Hal tersebut diungkap oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok saat menghadiri Kongres Tahunan Asosiasi Kota PSSI Depok tahun 2018 di Gorkoni Kota Depok Sabtu 10 Februari 2018 Wijayanto mengatakan sebagai olahraga yang populer sepak bola memiliki banyak pembina tentu hal ini dapat dimanfaatkan ASKOT PSSI untuk melatih fisik dan mental anak-anak dan pemuda yang ada di Kota Depok sepak bola itu jiwanya disiplin, semangat, berjiwa sportif serta taat dan paham pada aturan dirinya juga menjelaskan keuntungan sebagai cabang olahraga yang diminati adalah banyaknya potensi atlet maka itu pihaknya berharap ke depan ASKOT PSSI dapat menjadi atlet Kota Depok agar dapat dikembangkan prestasinya Wijayanto juga menambahkan saat ini pemerintah sedang melakukan pemugaran beberapa stadion antara lain lapangan merpati dan mahakam semua itu untuk mendukung sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Depok dari situ saya melihatnya adalah suatu potensi yang besar potensi pembinaan anak bangsa dalam perspektif pembinaan raga dan pasi jiwa saya iklimkan kepada pengurus asosiasi kota bahwa sepak bola bukan hanya fisik bayu tapi sepak bola adalah jiwa disitu dilatih kedisiplinan disitu dilatih motivasi disitu dilatih semangat bertanding dan disitu dilatih untuk kita bersama mengikuti aturan-aturan yang lain selamat menikmati